Pemirsa, terima kasih Anda masih di Kabar Jembar. Upaya vaksinasi terhadap ternak utamanya sapi, semakin gencar dilakukan seiring dengan masih masifnya wabah PMK di Kabupaten Jembar. Tak hanya di wilayah pinggiran kota, get vaksinasi yang dilakukan petugas kesehatan hewan secara door-to-door juga menyasar hingga ke wilayah pedesaan terpencil. Sekelompok petugas kesehatan hewan Selasa Siak menyisir jalanan di Dusun Tegal Banteng, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan Jembar untuk melakukan vaksinasi PMK. Dengan mengendarai motor, petugas menyisir wilayah terpencil ini sebab mayoritas penduduknya memelihara sapi. Dari data pemerintah desa, dari sekitar 5.000 ekor sapi di desa ini, 3.000 ekor di antaranya kini terpapar oleh virus PMK. Vaksinasi sengaja dilakukan secara door-to-door atau datang langsung ke rumah-rumah sebab sebagian pemilik sapi masih enggan sapinya untuk divaksin. Selain untuk meramaikan 17 Agustus hari kemerdekaan, kami juga bertujuan untuk memberikan semangat kepada masyarakat dan juga petugas vaksinasi supaya semangat untuk kita merdeka dari PMK. Antusias masyarakat sementara ini masih takut mengenai vaksinasi, untuk itu kita harus melanjutkan KIE, bahwasannya vaksinasi adalah sesuatu hal yang penting untuk mencegah penularan virus PMK. Teknis yang kami lakukan sekarang adalah door-to-door, sembari kita melakukan KIE, komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait bagaimana penjagaan PMK melalui vaksinasi dan juga penandaan, fungsi penandaan. Tak hanya mengendari motor, vaksinasi door-to-door juga dilakukan dengan cara berjalan kaki lantaran akses yang cukup sulit dilalui oleh kendaraan. Satu persatu sapi diperiksa kesehatannya untuk kemudian disuntik vaksin dosis pertama. Ya sangat membantu bagi kami para peternak. Sebelumnya belum pernah dapat ya? Belum-belum ada. Ini sudah vaksin keberapanya? Pertama. Baru pertama. Tapi selama ada virus gitu, sapi sampe gimana? Ya baik-baik aja, cuma masalahnya makan aja. Gak ada kendala yang lain. Menariknya lagi vaksinasi yang dilakukan bertepatan dengan momen bulan kemerdekaan ini, seluruh petugas tampak mengenakan aksesoris merah putih sebagai simbol semangat memerangi wabah PMK. Wabah PMK di Kabupaten Jember sendiri hingga kini masih terus meluas sehingga giat vaksinasi pun semakin dikencot. Data terakhir dinas peternakan Kabupaten Jember hingga kini tercatat sebanyak 12.039 ekor sapi terpapar PMK dan 107 ekor diantaranya mati. Dari Wuluhan, Baron El-Safi mengabarkan untuk KCTV. Sampai jumpa di video selanjutnya.